Putri Candrawati dituntut 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hal yang meringankan Putri karena tidak pernah dihukum serta berlaku sopan di persidangan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwah Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah kedawa tetap ditahan. Putri Candrawati dan Richard Eliezer terdakwah pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau Barat telah menjalani sidang tuntutan. Hukuman keduanya berbeda. Eliezer dituntut 12 tahun penjara, sementara Putri 8 tahun penjara. Menurut Jaksa, tuntutan terhadap Putri sudah sesuai fakta di persidangan. Meski Ferdi Sambu mengaku marah atas kejadian di Magelang hingga mengakibatkan Yosua tewas, namun Jaksa malah menganggap kemarahan Sambu tidak jelas. Bahwa dalam keterangan ahli kriminologi, Dr. Muhammad Mustafa, dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosan, bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf, menerangkan bahwa jawaban terdakwah Putri Candrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban of Riansyah adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan minus 25. Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut perbuatan Putri Candrawati menyebabkan hilangnya nyawa korban dan duka mendalam bagi keluarga. Berpelit memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya serta akibat perbuatannya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ditutup 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Putri berperan ikut berencadakan pembunuhan Yosua, tidak menjegah pembunuhan Yosua, memerintahkan Riki mengamankan senjata Yosua. Sementara itu, hal yang meringankan tidak pernah dihukum serta berlaku sopan di persidangan. Namun, apakah ini cukup untuk pengadilan Putri Candrawati? Begini kata pakar hukum pidana Jamil Ginting di program Satu Meja. Pertanyaannya apakah Ibu Putri ini, waktu dia melaporkan suatu kejadian terhadap dirinya kepada suaminya, apakah dia mempunyai keinginan juga yang sama dengan suaminya untuk menghukum atau mengeksekusi orang yang melakukan yang dianggapnya sebagai pelecehan seksual dalam konteks penasihat hukum, perselingkuhan dalam konteks jasa penuntun umum. Nah, apakah itu masuk dalam kategori itu? Kalau dari keterangan kembali lagi Baradae, dia masuk di saguling lantai tiga, ada di situ mempersiapkan suatu. Kalau itu yang diambil bahan pertimbangan, itu makanya masuk dalam konsep bersama-sama memiliki keinginan sebagai maksud mengwujudkan suatu perbuatan pembunuhan. Kalau itu yang diambil, maka konsep orang yang setara dengan Riki Rijal atau Kuat Maruf tidak masuk. Masuknya harus setara ke Ferdisambo. Kalau itu yang menjadi dasar bahan pertimbangan. Tapi kalau dia tidak mempunyai keinginan untuk mengwujudkan perbuatan itu sama seperti suaminya, maka kedudukannya dia hanya membantu, maka dia masuk dalam konsep yang sudah benar yang sekarang dilakukan oleh Riki Riki Riki. Mendapat tuntutan 8 tahun penjara, penasihat hukum Putri Jandrawati tetap akan mengajukan Play Doh atau nota pembelaan pekan depan.